Intro Reli Kemit, seorang kepala desa Tengku Hen Sibulangit, ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan luka sayatan di leher dan di dada, diduga karena bunuh diri. Gayus bangun si pemilik rumah, ditelepon oleh pembantu rumah tangganya, bahwa Pak Reli berada di kamar mandi namun tidak keluar. Karena merasa khawatir, maka Gayus bangun menelpon kepala dusun. Kapolsek Delitua, AKP Dolinelson Naenggulan beserta camat dan tim Inavis tiba di lokasi dan setelah melakukan pemeriksaan, didapati ada lima luka di bagian dada. Permasalahan sementara diduga diakibatkan tekanan dari pihak keluarga karena korban sedang proses perceraian dengan istrinya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Melialet Tribrata TV, Salam Tribrata.